Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Niam Chomsky Pada video kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai Paca STNK tahunan untuk mobil Toyota Hi-S yang tipe komuter terbaru tahun 2021 Kira-kira berapakah nominal Paca STNK tahunannya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar Paca STNK kendaraan bermotor Bagi anda yang butuhkan jawaban cepat Untuk Paca STNK tahunan, mobil Toyota Hi-S tipe komuter tahun 2021 ini nominalnya sebesar Rp 6.556.000 Khusus untuk wilayah Jawa Barat, Paca STNK tahunan untuk mobil Toyota Hi-S tipe komuter tahun 2021 nominalnya sebesar Rp 7.625.000 Dan untuk wilayah TKI Jakarta, Paca STNK tahunan untuk mobil Toyota Hi-S yang tipe komuter tahun 2021 Nominalnya sebesar Rp 8.693.000 Mungkin di sini masih ada yang penasaran, kenapa Paca STNK tahunan untuk mobil Toyota Hi-S tipe komuter tahun 2021 Untuk wilayah TKI Jakarta dan wilayah Jawa Barat lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain Nah, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai presentase Paca Paca Pemilikan Mobil Pertama Berikut ini adalah penjelasannya Untuk menghitung Paca STNK tahunan, rumusnya adalah nilai NJKB dikali dengan bobot koefisien Kemudian dikali dengan nilai presentase Paca Pemilikan Mobil Pertama Lalu ditambah dengan biaya SVTK LRC atau biaya jasar harja Untuk mobil Toyota Hi-S yang tipe komuter tahun 2021 ini, nilai NJKB-nya sebesar Rp 394.000.000 Lalu untuk bobot koefisien, berhubung mobil Toyota Hi-S ini termasuk kategori mobil mikrobes Maka untuk bobot koefisien, nominalnya sebesar 1,085 Kalau untuk bobot koefisien dan juga nilai NJKB ini kurang lebih sama semua di setiap daerah Karena sedia diatur oleh pemerintah pusat melalui peraturan Menteri Dalam Negeri Untuk perbedaannya, ada di nilai presentase Paca Pemilikan Mobil Pertama Karena ini merupakan kewenangan masing-masing daerah Untuk wilayah umum, nilai presentase Paca Pemilikan Mobil Pertama nominalnya sebesar 1,5% Sedangkan untuk wilayah Jawa Barat, nilai presentase Paca Pemilikan Mobil Pertama Nominalnya sebesar 1,75% Dan untuk wilayah TKI Jakarta, nilai presentase Paca Pemilikan Mobil Pertama nominalnya sebesar 2% Dan terakhir untuk biaya SWTK LLJ atau biaya Cacara Herja Nah kalau ini kurang lebih sama semua di setiap daerah Karena sedia diatur oleh Menteri Keuangan Untuk nominalnya sebesar Rp143.000 Nah itu tadi detail penjelasan mengenai Paca STNK tahunan Untuk mobil Toyota Hi-S yang tipe komputer terbaru tahun 2021 Semoga video ini dapat bermanfaat Terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana Untuk membeli mobil Toyota Hi-S Nah untuk selanjutnya Anda ingin dibuatkan video Mengenai Paca STNK untuk mobil apa? Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar Jangan lupa klik like, subscribe dan bagikan video ini Kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini Semoga rezekinya semakin lancar Dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Hi-S semua Jangan lupa kunjungi juga channel Youtube kami lainnya Di sini ada channel Mobil Kulo Yang akan memberikan informasi terbaru mengenai review Dan juga berbandingan antar tipe mobil dari semua merk Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi Terima kasih banyak setonton video ini Semoga manfaatnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh